Saudara pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Saburai Juwa akan melakukan pelelangan sejumlah kendaraan dinas untuk memangkas biaya pemeliharaan dan akomodasi. Setiap tahun, Pemda selalu menggelontorkan dana yang tidak sedikit dalam daftar penggunaan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah untuk kendaraan tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah PPKAD Saburai Juwa, Victor Radamuri, kepada TVRI saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Menurut Victor, langkah itu diambil setelah dilakukan pengkajian terkait kebutuhan kendaraan di setiap organisasi perangkat daerah dengan tidak mengesampingkan kebutuhan operasional serta kelancaran pelaksanaan tugas di masing-masing OPD. Apalagi setelah dilakukan pengkajian, ada OPD yang justru memiliki kelebihan kendaraan dan digunakan tidak sesuai peruntukan. Misalnya, ditemukan banyak tenaga kontrak yang juga menggunakannya, padahal dalam aturan tidak diperkenankan, sebab kendaraan dinas seharusnya diperuntukkan hanya bagi pejabat eselon. Sehingga langkah tersebut diambil justru memberikan keuntungan bagi daerah sebab hasil penjualan kendaraan akan masuk ke kas daerah sebagai sumber pendapatan yang sah dari penjualan aset milik Pemda. Pendapatan tersebut bukan serta-merta akan digunakan membeli kendaraan baru, akan tetapi bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Aset Badan PPKAD Saburai Jua, Niko Ronamata, mengatakan, total kendaraan yang akan dilelang sebanyak 81 unit, masing-masing kendaraan roda 2 sebanyak 58 unit, dan kendaraan roda 4 16 unit. Dan saat ini proses pelelangan masih dalam tahapan pengkajian tim ahli dari Pemprov NTT, yang selanjutnya hasil dari pengkajian tersebut akan ditentukan nilai dasar masing-masing kendaraan dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL untuk dilakukan pelelangan secara online yang rencananya paling cepat akan dilakukan pada bulan Maret mendatang.